Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Mr. Muklis Oke, di video kali ini kita akan membahas Yaitu berapa biaya produksi dan berapa kira-kira profit ketika kita memelihara ayam broiler Dengan jumlah seribu ekor Oke, nah jadi disini kita akan uraikan satu persatu item yang perlu kita sediakan untuk memelihara ayam broiler dengan populasi seribu ekor Disini saya akan berbicara ketika kandang sudah siap semuanya dan kita hanya berjalan untuk produksi saja gitu ya Diumpamakan sekarang ini sudah ada kandangnya gitu Nah jadi kita akan rinci mengenai pembiayaannya Jadi yang pertama kita membutuhkan sekam Kurang lebih untuk seribu ekor Kurang lebih di 20 sak besar Yang biasanya ditempatkan untuk sandal seperti itu Oke, kita ambil harga dengan harga Rp. 8.000 Boleh dikatakan cukup tinggi kalau misalkan di daerah yang sulit sekam Tapi kalau misalkan di daerah yang sekamnya banyak pasti harganya akan lebih murah gitu ya Oke Kemudian kita ke poin yang kedua Poin kedua yaitu tabung gas Oke, tabung gas ini kita menggunakan tabung gas yang 12 kg Nah dengan harga Rp. 115 per satunya Jadi disini butuhnya kurang lebih Rp. 1.5 gitu Tapi kita asumsikan Rp. 1.5 dengan harga Rp. 115 jadi di Rp. 191 ini gitu ya Jadi saya akan fokus membahas dari poin-poin ini aja Jadi nanti jumlahnya kita akan otomatis semuanya Oke, nah kemudian listrik dalam satu periode kurang lebih di Rp. 100 lah ya Di Rp. 100.000 karena populasinya cuma Rp. 1.000 ekor Nah jadi listrik dalam satu periode Rp. 100.000 Sorry Kemudian operator kandang ini boleh dikatakan Buat upah kita lah gitu ya Kita masukkan atau teman-teman mau pakai orang untuk menurunin kanan Menurunin pakan atau bantu-bantu lainnya boleh di asumsikan seperti itu Jadi disini kita masukkan dengan hitungan ini Rp. 500 per ekor Jadi untuk Rp. 1.000 ekor butuh Rp. 500.000 gitu Oke Termasuk populasi besar juga teman-teman bisa pakai Rp. 500 atau Rp. 400 Oke Jadi kita disini pakai service dan lain-lain Contohnya misalkan ada kekurangan beli paku Terus beli kabel tambahan seperti itu misalkan dalam masa produksi Oke kita masukkan angka Rp. 50 aja dalam satu periode ya Ini satu ini adalah satu periode semua Satu periode Dan totalnya yang kita pakai dengan sekam itu Rp. 160 dan tabung gas Rp. 200 lah hampir mirip ya Dengan tabung gas Rp. 191.000 dan listrik Rp. 100.000 Dan operator kandang Rp. 500.000 Dan untuk service kandang Rp. 50.000 Total yang kita gunakan adalah Rp. 1.000.000 Total yang kita gunakan adalah Rp. 1.000.000 Per Rp. 1.000.000 Nah jadi boleh dikatakan ini adalah Rp. 1.000.000 per ekor ya Oke Kemudian kita lanjut untuk sapronak yang akan kita pakai Nah disini ada DOC Ada DOC DOC yang kita pelihara adalah Rp. 1.000.000 dengan harga kurang lebih Kita anggap aja Rp. 7.000.000 Boleh kurang boleh lebih Kalau misalkan di daerah-daerah yang ini mungkin akan lebih mahal Kemudian ada juga harga-harga yang di dekat-dekat sekitar hijri atau apa Pasti akan lebih murah gitu ya Kita ambil tengah-tengah Rp. 7.000.000 per ekor Dan kemudian Pakan Kita target di 3 ton Dengan target BW disini Target BWnya di Rp. 2.05.000 Dengan target umur panen di 3-5 hari gitu ya Oke Jadi harga pakan disini saya pakai di Rp. 7.500.000 Bisa kurang bisa lebih tergantung di daerahnya teman-teman gitu ya Cuman disini saya ambil tengah-tengah gitu Kemudian ada obat dan vaksin Untuk seribu ekor Saya anggap per ekornya itu Rp. 400.000 Jadi ini adalah jumlah DOCnya Rp. 1.000.000 Kemudian disini obat dan vaksin kurang lebih Rp. 400.000 per ekor Jadi hasilnya yang kita keluarkan untuk biaya ini sapronak Totalnya Rp. 29.900.000 Oke Jadi total biaya produksi keseluruhan Dari kebutuhan kandang dan Untuk sapronak Totalnya adalah Rp. 30.900.000 Nah jadi boleh kita bagi untuk per ekor Jadi HPPnya itu untuk per ekor Rp. 30.902 Untuk per kilogram Berarti per kilonya HPPnya Rp. 15.540 Jadi jangan sampai teman-teman jual di bawahnya ini gitu ya Oke Kita lanjut ke performa Anggap saja inilah performa ketika setelah kita produksi Bobot boleh dikatakan kita tercapai Di bobot 2.05 Kemudian ayam mati yang kita pelihara 30 ekor misalkan ya Kemudian sisa ayam Rp. 970 Kemudian pakan yang terpakai adalah semuanya terpakai yang terhitung tadi 3 ton Kemudian tonase daging yang kita dapat dari bobot 2.05 Dan sisa ayam Rp. 970 Kita akan dapat tonase 1 ton Rp. 988.5 Oke Kemudian umur panin yang kita lakukan Semuanya ratanya di Rp. 35 Karena bobotnya besar Kemudian FCR yang kita dapat disini cukup kecil Bagus Rp. 1.5 Kemudian IPnya bagus Rp. 377 Oke Kita lanjut ke pendapatan Pendapatan kita ketika memelihara 1.000 ekor Kita lihat Total biaya Total biaya produksi Yaitu Rp. 30.900.000 tadi Oke Dan tonase daging yang kita dapat Rp. 1.988 Oke disini Kemudian kita jual dengan harga misalkan Rp. 18.500 Oke Harganya Rp. 18.500 Kita dapat total keuangan Dari hasil penjualan Rp. 36.787.250 Oke Kemudian biaya produksi tadi Untuk Oke biaya produksi tadi Rp. 30.901 Jadi total Penjualan dikurangi dengan biaya produksi Teman-teman bisa dapat net profit Karena ini sudah net profit Karena sudah terpotong Dengan biaya Apa namanya Operasional Boleh dikatakan Kalau masih teman-teman Mau masukin Misalkan ada sewa kandang Dimasukin untuk Pembayaran sewa kandang Meskipun milik sendiri Tetap terhitung gitu ya Cuma disini gak dihitung Oke Jadi net profit teman-teman Di Rp. 5.885 Rp. 583 Boleh dikatakan Ini pendapatan teman-teman Rp. 5.885 Rp. per ekor Oke Jadi ini cukup bagus Tapi dengan Yang tadi Asumsinya Di bobotnya di Rp. 205 Kemudian yang mati 30 ekor Kemudian Apa namanya Pakannya di 3 ton Dan harganya yang Cukup bagus Seperti ini Untuk akhir-akhir ini kan Harga masih goyang Masih belum stabil Jadi Teman-teman Boleh Jual Karena HPP nya disini Per ekornya itu 30 Atau per kilogramnya 15 Boleh teman-teman Seandainya Menjual dengan harga Misalkan dengan menjual Dengan harga Di Rp. 16.500 Misalkan ya Teman-teman Akan masih Masih dapat untung Yaitu Rp. 2.000.000 Sebutannya Ini Rp. 11.908.000 Oke Gitu ya Nah Kalau misalkan teman-teman Dapat harga Di Rp. 17.000 Oke Nah teman-teman Akan dapat Keuntungan Rp. 2.900.000 Rupiah ya Jadi Jadi teman-teman Bisa Membuat Referensi Seperti ini Ketika Akan memulai produksi Dengan melihat Grafik harga Di pasaran Untuk Satu periode Kedepan Gitu ya Mungkin Itu aja Yang bisa Sampaikan Buat teman-teman Semoga bermanfaat Kalau memang Teman-teman Butuh Data Yang ini Mungkin Saya akan Share juga Ke teman-teman Di link Deskripsi Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Oke Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semuanya